Kompleks yang disebut dengan Fugere ini sudah ratusan tahun punya tarif sewa yang sama, tak pernah naik. Sudah sekitar 500 tahun sejak kompleks ini eksis, sewanya hanya 0,88 euro atau sekitar 14 ribu rupiah per tahun. Melancir dari OOM, pada awalnya Fugere didirikan pada 1514 oleh seorang pengusaha kaya bernama Jakob Fugere sebagai kompleks perumahan sosial bagi orang-orang termiskin di Augsburg. Keluarga Fugere pindah ke kota Jerman yang ramai di pertengahan abad ke-14 dan mendirikan bisnis perdagangan pakaian yang sukses. Di abad ke-16, Jakob menjadi orang kaya yang mendapat julukan Jakob si kaya. Hal inilah yang membuat ia membangun Fugere sebagai bentuk peduli serta membuat masyarakat bisa merasakan kekayaan yang ia miliki. Sejak mendirikan kompleks Fugere ini, tujuan Jakob memang menyediakan tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan. Tidak peduli ras, status sosial, dan usia mereka, semua boleh tinggal di sana. Hanya saja ada satu syarat wajib, kalau mau tinggal di perumahan ini maka harus beragama katolik dan terdaftar sebagai penduduk Augsburg dalam kurung setidaknya selama 2 tahun. Penyewa juga harus berkomitmen untuk patuh pada jam malam serta harus mendoakan keluarga Fugere selama 3 kali dalam sehari. Dan peraturan itu masih berlaku hingga kini. Yang unik dari kompleks ini memang biaya sewanya yang tak pernah naik dari waktu ke waktu, meski sudah ratusan tahun berlalu. Sewanya hanya 0,88 euro atau sekitar 14 ribu rupiah setiap tahun. Selain sewa rumah, orang yang tinggal di Fugere juga diharuskan membayar 0,88 euro lagi untuk pemeliharaan gereja lokal dan sekitar 85 euro untuk pemanasan dan pemeliharaan. Masih jumlah yang sangat rendah menurut standar saat ini. Selain sebagai tempat tinggal, Fugere ini juga dikunjungi oleh para wisatawan. Setiap orang yang mau masuk ke sana harus membayar 4 euro atau sekitar 64 ribu rupiah. Dengan uang itu, wisatawan bisa jalan-jalan melalui lorong-lorongnya yang indah dan kunjungan ke salah satu rumah yang diubah menjadi museum. Untuk melihat sekilas seperti apa rumah-rumah di sini seperti di dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!